Oke, pertama kali ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, terima kasih, sudah ramai-ramai datang nanti disini, oke Siti sebenarnya hadir disini, di Jakarta, untuk sesi promosi, konsert Siti akan berlangsung pada 21 Februari, ini tak lama lagi, tinggal 25 hari saja Saya akan buat persembahan di Istora, konsertnya selama insyaAllah 2 jam, juga artis jemputannya Tulus, ya, salah artis yang sangat popular disini InsyaAllah saya mengharapkan agar kemunculan semula saya di Music Indonesia setelah berehat dengan kehamilan dan melahirkan anak, memberi pengubat rindu kepada pemirsa semua yang membesar dengan lagu-lagu saya Dan ingin berkongsi kembali momen-momen indah dalam konsert saya insyaAllah pada bulan hadapan Jadi, ada juga beberapa program TV yang sudah diaturkan dan juga stesen radio yang untuk saya lakukan sesi promosi Dan juga dalam masa yang sama saya juga melancarkan juga single terbaru, lagu yang saya nyanyikan tadi, lagu berjodoh Anta Permana, itu single terbaru juga selesai Saya kembali semula aktif dalam industri Music Latihan ini kan konser akan dilaksanakan di Jakarta sendiri, mungkin persiapan ini seperti apa bulat-balik kah? Malaysia, Indonesia atau bagaimana? Okey, kalau setakat ini yang dijadualkan kerana mengikut pengajur, saya latihannya semua di Malaysia Tinggal lagi insyaAllah dan waktu terdekat sebelum konsert, seminggu sebelum saya insyaAllah akan kembali ke Jakarta Untuk sesi latihan dan juga kita lihat kalau bisa lagi interview, bisa lagi promosi So far, latihannya sudah 60% kerana pemusiknya sudah dilatihankan awal dan saya membuat latihan menari Kerana ada konsepnya sangat menarik, ini adalah konsep yang besar juga Saya menyanyikan lagu-lagu irama Melayu, tradisional, juga lagu-lagu ciptaan Pak Arwah Pak Nga Suhaimi Ya, juga ada lagu modern, ada lagu ballad, ciptaan lagu, ciptaan komposer-komposer popular Indonesia yang pernah saya rakamkan dalam album saya Berapa lagu mungkin? Lebih dari 20 buah lagu Anak sendiri